Cerita ini benar terjadi. Saya punya lantik perempuan yang selisih umurnya 2 tahun di bawah saya. Sejak dia pindah ke rumah metuanya, dia sering sakit-sakitan. Hidupnya selalu kekurangan, tapi dia wanita yang gak mau tinggal dia. Dia mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berjualan makanan di depan rumahnya. Alhamdulillah dagangannya laris, tapi sejak saat itu sakitnya malah makin parah. Dia sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman dari kemaluannya seperti orang yang sedang haid dan perutnya sering sakit. Dia berobat dokter dan dilakukan USG. Dokter bilang dia hamil. Dia sering cerita ke saya tentang penyakitnya. Tapi, dia senang waktu tahu kalau ternyata dia hamil. Saya gak percaya saat saya melihat foto USG-nya. Saya bilang, ini aneh. Biasanya, USG kandungan di awal kehamilan gambarnya bulat. Tapi, ini seperti gunung kecil. Hampir mirip segitiga. Saya hancurkan dia untuk beli tespek. Dia tes, hasilnya negatif. Coba sekali lagi, hasilnya sama. Negatif juga. Sejak itu, dia mulai pergi berobat ke orang pintar. Seorang kakek-kakek. Kakek itu bilang dia disantet. Ada sesuatu yang ditanam di depan rumahnya. Setelah dua kali berobat dengan kakek itu, dia merasa enakan. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Dia kembali membuangkan darah dan perutnya makin sakit. Dia pergi berobat di tempat lain. Pertama pintar juga. Jawabannya cukup menerikkan. Saya itu sedang hamil secara gaib. Janin yang di dalam perutnya adalah bayi ular. Ternyata, dia digauli setan yang berwajar mengerupai suaminya. Bahkan, setan itu merasuki suaminya saat menggauli adik saya. Maaf, ini bukan cerita porno. Tapi, ini kenyataan. Setan itu berwujud buah. Kadang, mengerupai susuk belia rupawan. Bahkan, sangat pampan. Dan, hari itu dipelihara oleh sesuatu orang yang melakukan kesukihan. Dan adik saya adalah calon kembannya sebagai korban tempat kesukihan. Usuk-usuk, ternyata pelakunya adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah adik saya. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu. Tapi, semua bungkang. Tidak bisa berkata apa-apa. Karena takut diganggu. Karena takut diganggu. Sudah banyak korban di daerah sana. Semua korbannya adalah wanita muda berumur 20 hingga 35 tahun. Terima kasih telah menonton.